Sawito Kartowibo dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ia menganggap dirinya sebagai seorang ratu adil. Jadi ratu adil ini sebuah konsep Jawa yang sering dipergunakan untuk simbol melawan ketidakadilan. Masalahnya yang ia lawan adalah mantan Presiden Soeharto yang pada saat itu, tahun sekitar tahun 70-an, sedang kuat-kuatnya berkuasa. Sawito ini bahkan berhasil menipu Bung Hatta dan Buya Hamka. Kita sama-sama ketahui kalau Bung Hatta adalah proklamator, sementara Buya Hamka itu adalah ulama yang cukup harismatik dan cukup disegani. Untuk itu mari kita bedah apa yang dilakukan Sawito dan kasus seperti apa yang menjeratnya sehingga dia terkena hukuman penjara selama 8 tahun di masa Orde Baru. Kita mulai kisahnya pada 1976. Saat itu mantan Presiden Soeharto dibuat bertanya-tanya, di depannya tertumpu beberapa dokumen. Dokumen dan naskah yang ada di depannya ternyata ditandatangani oleh beberapa tokoh nasional. Ada Bung Hatta, ada Buya Hamka, ada T.B. Simatupang yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Gerija-Gerija Indonesia. Kemudian ada Kardinal Yustinus Darmu Iwono yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Agung Wali Gerija Indonesia. Kemudian ada juga Said Sukanto Cokro Tiatmojo. Pada saat itu Said Sukanto Cokro Tiatmojo ini adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama kali. Dan juga pada saat itu ia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Indonesia Pusat. Intinya dokumen-dokumen yang ada di depan mantan Presiden Soeharto menuliskan persoalan kenegaraan dan adanya keinginan untuk mengganti kepemimpinan nasional. Tentu saja mantan Presiden Soeharto tidak berkenan mengenai hal ini. Bahkan mantan Presiden Soeharto juga kemudian ingin mengetahui siapa sebenarnya inisiatur dibalik gerakan ini. Akhirnya mantan Presiden Soeharto mendapatkan informasi terkait ini semua. Informasi ia dapatkan dari intelijen yang ia percayai. Informasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi Intelijen atau Bagin. Informasi itu kemudian mengerucut pada satu nama bernama Sawito Kartowibowo. Dan kemudian diperoleh keterangan sebenarnya siapa sosok ini. Sawito adalah mantan kepala data tanaman keras di Departemen Pertanian. Dan ia mempunyai kegemaran untuk melakukan aktivitas mistik. Sawito ini bahkan sering mengunjungi tempat-tempat yang dianggap oleh orang sebagai tempat yang keramat. Seperti di Pantai Parang Tritis, Borobudur, Kadilangu, dan Gunung Muria. Serta Gunung Tidar yang ada di Magelang. Dan selain itu ia tergabung dengan kelompok olahraga hidup baru atau Orhiba. Orhiba ini semacam jenis olahraga senam yang amat populer di kalangan usia lanjut. Nah, di kelompok inilah Sawito kemudian mempunyai banyak kenalan dengan orang-orang terkenal. Tokoh-tokoh penting yang ada di negeri ini. Seperti Bung Hatta dan Buya Hamka. Dan Sawito sendiri sosok yang dikenal sebagai orang yang mudah bergaul. Sawito dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1932. Ia adalah anak angkat dari Sujono. Sujono ini adalah mantan mahasiswa di Universitas Leiden, Belanda. Dan pernah menjabat sebagai duta besar Republik Indonesia di Tokyo, Sweden, serta Brazil. Sementara istri Sawito itu adalah anak angkat dari Said Sukanto Cokro di Atmojo. Yang telah tadi kita sebut sebagai mantan kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang pertama kali. Kebetulan pula antara Sawito dan keluarga istrinya sama-sama punya kegemaran untuk melakukan aktivitas mistik. Maka tak heran antara Sawito dan istrinya beserta keluarganya sering melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Tujuannya untuk mencari inspirasi. Nah pada suatu saat mereka berkunjung ke Gunung Muria yang ada di Pati. Pada saat melakukan aktivitas mistik, istri dan kerabat Sawito merasa melihat peristiwa gaib. Mereka mengaku melihat sinar yang masuk ke dalam tubuh Sawito. Dan pada saat itu Sawito jatuh ke belakang. Kejadian tersebut ditafsirkan bahwa pada suatu saat Sawito akan mempunyai anugerah dan dipercaya untuk menduduki kemimpinan nasional. Dan disinilah juga kemudian muncul anggapan dan kepercayaan bahwa Sawito ini adalah seorang ratu adil. Uniknya pada suatu saat kemudian Sawito ini bertemu dengan seorang berkebangsaan Belanda. Namanya Van Genep. Priha asal Belanda ini kemudian mengaku datang ke Indonesia karena mendapatkan ilham bahwa di Indonesia sudah ada orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang ratu adil. Lantas Van Genep ini kemudian menghubungi Sujono. Yang kebetulan ayah angkat Sawito. Kita ketahui sama-sama bahwa ayah angkat Sawito ini pernah kuliah di Belanda, di Universitas Leiden. Dan oleh Sujono Van Genep ini yang berasal dari Prada kemudian ditemukan dengan Sawito. Van Genep kemudian menyerahkan pusaka berupa keris kepada Sawito dan sebuah bendera merah putih. Serta menobatkan Sawito sebagai seorang ratu adil. Kejadian ini sendiri terjadi pada 10 September 1972. Dan bermodal hal inilah kemudian Sawito bergerilya untuk mendapatkan pengikut. Termasuk ketika ia banyak berkenalan dengan beberapa tokoh penting di negeri ini dalam kelompok yang tergabung dalam Orhiba. Sawito sendiri dalam beberapa kesempatan sering mengajak tokoh-tokoh penting itu untuk berdiskusi mengenai keadaan negara tentunya. Sawito berkali-kali menyebut kepada mereka yang berdiskusi bahwa keadaan negara sudah genting. Perlu adanya perombakan kepemimpinan secara nasional. Situasi ini kemudian memutuskan Sawito untuk membuat dokumen. Dokumen ini sendiri dibuat pada 11 Februari 1976 dengan judul Menyongsong Pemerintah Adil Indonesia. Selain itu ia juga membuat naskah. Naskah ini dibuat di Bogor pada 17 Juli 1976. Judul naskahnya adalah Menuju Keselamatan. Naskah ini yang kemudian ditandatangani oleh Bung Hatta, Buya Hamka, dan beberapa tokoh penting lainnya di Indonesia. Kasus ini pun kemudian menjadi bahan perbincangan publik yang meluas. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menangkap Sawito di Bogor. Penangkapan ini sendiri terjadi pada 14 September 1976. Tuduhannya adalah Makar. Setelah penangkapan terjadi kemudian mulai terkuat satu persatu bagaimana kemudian Sawito ini memulai modus operandinya untuk melakukan penipuan. Bung Hatta sendiri mengaku bahwa mengenal Sawito di Orhiba, di kelompok Orhiba. Ia juga mengaku menandatangani sebuah naskah yang disodorkan oleh Sawito. Hanya saja Bung Hatta mengaku tidak mengetahui persis isi dari naskah tersebut. Fisiknya yang telah rentah pada saat itu membuat Bung Hatta kemudian mempunyai keterbatasan untuk membaca naskah yang disodorkan oleh Sawito. Dan kesempatan ini ternyata dipergunakan oleh Sawito. Bung Hatta juga mengatakan bahwa Sawito ini juga menyodorkan naskah-naskah soal Pancasila. Dan tentu saja Bung Hatta mempercayainya. Di sisi yang lain, Bung Hatta menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak setuju ketika kemudian Sawito menyatakan dirinya akan mengganti kepemimpinan nasional. Bung Hatta menganggap bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus didasarkan pada konstitusi. Hal yang nyaris sama juga diungkapkan oleh Buya Hamka, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua majelis ulama Indonesia. Ia menandatangani naskah yang disodorkan oleh Sawito pada 6 Agustus 1976. Sawito pada saat itu meminta tanda tangan Buya Hamka dengan alasan untuk keperluan pribadi. Ternyata tanda tangan tersebut lantas dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kejadian ini memang sangat unik. Pada satu sisi, ingin mengganti kepemimpinan nasional menggunakan jalur aktivitas-aktivitas mistik yang dilakukan oleh Sawito dan istrinya serta keluarganya. Dan memang Sawito ini lantas kemudian dianggap sebagai seorang ratu adil. Sebuah metafora yang dari dulu memang dipergunakan di Jawa sebagai simbol seseorang untuk melawan ketidakadilan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sawito sendiri akhirnya kemudian terbukti bersalah dan menerima hukuman selama 8 tahun penjara. Dan selama persidangan, Sawito ini didampingi oleh beberapa pengacara penasihat hukum atau advokat. Di antara mereka yang mendampingi Sawito dalam persidangan ada Yap Tiam Hin yang dikenal sebagai tokoh haasasi manusia serta Abdul Rahman Saleh yang kelak. Pasca situasi ini akan menjabat sebagai jaksa agung di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyon. Begitu kawan-kawan, kisah unik sebenarnya mengenangi Sawito yang sempat heboh pada tahun 70-an yang ingin menggantikan mantan Presiden Soeharto sebagai presiden. Keunikannya terletak karena Sawito ingin mengganti kepemimpinan melalui jalur-jalur yang irasional. Melalui jalur aktivitas mistik yang tentu saja di luar nalar konstitusi. Begitu kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak. Jika ada saran, ada kritik, ada koreksi, dan mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.